Halo Sobat dan Sobatwati Kewiku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Yuditha, penulis novel berjudul Gunting. Sebenarnya selain menulis, dulu saya pernah mengajar di sebuah SMP, tetapi karena saya lebih memilih untuk fokus menulis, akhirnya saya keluar dari guru. Selain menulis, saya punya hobi melakukan puisi dan hasil rekaman itu saya upload di Youtube saya, yaitu Youtube Yuditha. Sesekali saya juga menerima jasa lukis, tetapi khusus untuk melukis wajah. Selain itu, sesungguhnya saya juga seorang barber atau tukang cukur yang sampai sekarang masih saya jalani. Untuk menulis sendiri, saya telah menerbitkan 16 buku, diantaranya 4 buku puisi, 6 kumpulan cerpen, dan 6 novel. Sedangkan untuk di kuiku sendiri, di kompetisi yang pertama, saya sempat menulis 4 novel di sana, tapi akhirnya saya putuskan saya menarik, karena saya tawarkan di penerbit. Sedangkan untuk novel gunting, saya sengaja, saya akan taruh di kuiku, dan semoga saya bisa menulis novel-novel lainnya di sana nanti. Untuk novel gunting sendiri, bercerita tentang seorang barber, saya pikir, dari beberapa novel yang saya buat, belum pernah ada yang berangkat dari pengalaman saya, terkhusus masalah barber. Tetapi, untuk tokoh di dalam novel gunting, saya pilih seorang perempuan. Saya pikir, kalau tukang cukur laki-laki, sudah biasa. Selain itu, ketika saya memutuskan untuk menghadirkan tokoh perempuan, yang sebagai tukang cukur ini, karena saya berpikir bahwa selama ini, baik di cerita maupun di film, tokoh guru sudah banyak, tokoh penulis juga sudah ada, tokoh pelukis juga banyak, termasuk tokoh barista pun juga sudah ada. Karena itu, saya menghadirkan tokoh lain, yaitu tokoh barber, dan itu perempuan. Ceritanya adalah, seorang gadis yang mempunyai masalah di keluarga, akhirnya pergi dari rumah, dan untuk menghidupi pada saat dia harus mandiri, dia membuka usaha barber. latar belakang tokoh ini, sejak SMP, sudah biasa, mencukur teman-teman lelakinya. untuk lanjutan ceritanya, teman-teman bisa membaca di wiku. Pembuatan novel ini, sekitar 2 bulan, dan ide cerita ini, sudah saya katakan tadi, saya ingin mengabadikan sebagian dari perjalanan hidup saya, sebagai seorang barber. Tantangan saya ketika menulis novel ini, karena tokoh barber di novel adalah seorang perempuan, yang manja, dan saya harus bisa menjelaskan atau memposisikan, tentang karakter perempuan ini, termasuk unsur-unsur sifat kewanitaannya, tapi sepertinya saya bisa mengatasi, karena saya belajar bagaimana, biasanya perempuan menghadapi masalah yang mereka alami. Yang ngesan saya ketika menggarap novel ini adalah, ada bagian-bagian kecil, yang itu pernah saya alami dulu, membuat saya ingat masa-masa itu, seperti misalnya saat Rianti, tokoh di novel Gunting, didatangi oleh seseorang, yang menyuruh untuk, menutup usahanya, atau paling tidak berpindah dari tempat itu, dan hal itu juga pernah saya alami, termasuk, cerita tentang, yang Rianti bertemu dengan orang gila, dan akhirnya berteman dengan orang gila itu, kenapa orang gila? karena, karena dari keterangan-keterangan orang-orang sekeliling Rianti, bahwa orang itu tidak pernah bicara dengan orang lain, kalaupun bicara, bicara sendiri, tetapi dengan Rianti bisa berkomunikasi. Nah, Sobat dan Sobat Wati, Kuiku, novel yang berjudul Gunting, bisa dibaca di, web Kuiku, Kalian bisa meng-absessnya, tentu saja hanya di, web kuiku.com, atau aplikasi Kuiku, yang bisa di download di Play Store, atau di App Store, kalau sudah, jangan lupa follow saya ya, terima kasih, atas kesempatannya, bisa bertemu dengan, teman-teman semua, meskipun hanya lewat suara, dadah. Terima kasih telah menonton!